Intro Korto terkesan dengan kinerja putra Carlo Ancelotti Sebagaimana diberitakan sebelumnya, David Ancelotti menggantikan peran sang ayah yang terpapar COVID-19 Hasilnya dia berhasil memimpin Los Blacos meraih kemenangan atas Atavigo dengan skor 2-1 Korto tanpa sungkan memuji kinerja putra dari Carlo Ancelotti itu Kami beruntung asisten pelatih adalah putranya dan mereka sangat mirip, kata mantan keeper Chelsea tersebut Dia, Carlo Ancelotti telah berpartisipasi dalam obrolan video dan kami semua tahu cara berlatih Setahu pelatih bekerja dengan baik dan itu bukan masalah besar Menempatkan pelayanan keempat tergantung pada gaya permainan katanya Pelatih punya rencana dan kami berlatih kemarin dan hari ini Tetapi saya tidak bisa berkata banyak Tahun ini mungkin lebih sulit bagi mereka karena situasinya tetapi dinamikanya sama Mereka tim yang hebat, tambah mantan keeper Atletico Madrid itu Pada tahun itu, kedua tim juga berjumpa di babak semifinal Liga Champions Sayang, Los Blacos gagal melaju ke partai final setelah disingkirkan Chelsea Pada akhirnya, tim besutan Thomas Ducal tersebut pun keluar sebagai juaranya Real Madrid diam-diam inginkan Dele Alli Jermain, Defoe, dan Dele Alli bukanlah nama asing untuk tetamu Spurs Pasalnya keduanya pernah bekerja sama di klub sepak bulan yang berbasis di London Utara tersebut Performa Dele Alli ketika di Spurs memang menjanjikan di bawah asuhan Mauricio Pochettino Buktinya, sang pemain berhasil membawa Spurs ke final Liga Champions Dan kerap membela timnas Inggris Rupanya penampilan menonjolnya dipantau oleh Real Madrid dan Raksasa Liga Spanyol tertarik untuk memakai servisnya Sayangnya, walaupun ada minat dari Raksasa Liga Spanyol Sang pemain lebih memilih setia berkarir di Totaham Tapi keberadaan Dele Alli dengan klub sepak bulan selan dan utara tersebut berakhir Pada Januari dan mengakhirinya kurang menyenangkan juga Sebab dia jarang bermain mulai dari era Jose Mourinho Dan Nuno Espiritu Santo dan Antonio Cote juga Bergabung Gavarton diharapkan bisa menghidupkan karirnya lagi yang meruduk Namun sampai sekarang pemain yang berhasil menarik minat Real Madrid tersebut masih kesulitan tampil bagus Jermain De Voe pun heran dengan performa sang pemain yang menurut drastis Bicara kepada si Sport Exports yang baru saja memutuskan pensiun dari sepak bola Mengatakan ketika seseorang pemain pindah klub dan juga dia perlu dibuktikan Tapi Dele Alli juga sampai sekarang gagal mengesankan Deverton dan menilai hal yang aneh Jermain De Voe lantas menyebutkan kalau sang pemain pernah bilang ke dirinya Kalau dia diminati Real Madrid dan pada saat itu menelpon AG-nya De Voe dipastikan bahwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu Jadi ketika dia dihubungkan dengan Rasa Saliga Spanyol dan sekarang main Deverton Kemudian gagal bermain reguler, dia menilai ada sesuatu yang tak beres Sebagai informasi, Dele Alli bergabung ke Everton pada bursa tersebut Januari 2022 Dan sebelumnya dia juga dikaitkan bakal gabung ke PSG Manchester United intip peluang daratkan Carlo Ancelotti Rumor perburuan manajer Manchester United memasuki fase baru Seseo Carlo Ancelotti dilaporkan kini jadi salah satu incaran setan merah di musim panas nanti Tiga pekan terakhir, direksi MU sedang bekerja keras Mereka sedang menjadi sosok pengganti Rafragnik Yang kontraknya tidak dipermanankan di musim panas nanti Dari rumor-rumor yang beredar, ada dua nama yang dijagokan menangani MU musim depan Bos PSG Mauricio Pochettino dan juga bos Ayak Erick Ten Hag Dilaporkan akan menjadi yang terdepan untuk pekerjaan ini Jelasin dari World Sporting Ada kandidat kuat baru untuk pos manajer MU Ia adalah manajer Real Madrid Carlo Ancelotti Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Manchester United belakangan ini Mulai mengampungkan wajanah merekrut Ancelotti Ancelotti dianggap susuk yang tepat bagi kebutuhan MU Karena sang manajer sudah terbukti bisa membawa tim-tim yang ia tangani menjadi juara Selain itu juga, ia mampu menangani pemain-pemain berlabel bintang Jadi ia dinilai bakal jadi manajer yang bagus untuk MU Manchester United dikabarkan ambil ancang-ancang untuk merekrut Ancelotti Karena mereka tahu sang manajer berpotensi pergi dari Real Madrid Presiden Real Madrid Florentino Perez dilaporkan kurang puas dengan pekerjaan Ancelotti di musim ini Sehingga ia akan memecat Ancelotti jika RL tidak memenangkan satu pun trofi juara MU akan memantau situasi ini sebelum mereka bergerak mengamankan jasa Ancelotti Real Madrid saat ini masih berpotensi besar memenangkan dua trofi juara Mereka saat ini memimpin klasmen La Liga dan mereka juga lolos ke perempat final Liga Champions Agen bela Gareth Bale dari kritikan pedas media Spanyol Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kontrak bela akan segera berakhir pada musim ini Meski demikian kritikan terhadapnya tidak kunjung berakhir Pemain Ancel Wallace itu melewatkan paru pertama musim ini karena cedera Dan setelah diabaikan oleh Ancelotti selama beberapa minggu Ia dinyatakan tidak bisa bermuat untuk pertanian El Clasico melawan Barcelona Uniknya kemudian Bale kembali pada minggu berikutnya untuk mencetak dua gol Saat Wallace membukukan tempat mereka di final playoff kualifikasi Piala Dunia Dan itu menyebabkan kritik keras dari bagian pers Spanyol Termasuk salah satu editorial yang menyebutkan Bale sebagai parasit Kolom itu dikutuk secara luas Termasuk oleh Bale sendiri yang marah Dengan cerita kasar itu dan agen Bale, Jonathan Barnett Kini telah mengancam sebuah media wawancara dengan Deportes Cuarto Bale pantas mendapatkan ucapan selamat tinggal dari klub Dan tidak, kami belum memutuskan masa depan Dia berbicara bahasa Spanyol Apa yang terjadi adalah bahwa orang yang tidak mengenalnya Mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya Katanya sebagaimana diberitakan futbol Espana Orang-orang bodoh dan bodoh Yang tidak berbicara dengannya Memalukan Dia juga selalu sangat bahagia di Madrid Tapi dia tiba sebagai pemain muda Adakah-adakah yang lahir di kota Madrid Dia telah menyumbangkan banyak uang ke rumah sakit Spanyol untuk Covid Dilaporkan 400 ribu euro Dan dia mencintai kota dan klub Dan saya pikir parasit adalah orang-orang yang berbicara buruk tentang dia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!